Shalom warga kerajaan, selamat pagi, kita bersyukur buat hari ini kita ada di hari Jumat Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbagi buat setiap kita, menguatkan setiap kita dari kolose pasal yang ketiga Kita akan melihat ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 Ayat-ayat ini bukan ayat-ayat yang baru, saya tahu setiap kita mungkin telah mengetahui ayat ini Ayat ini ayat yang sangat familiar bagi kita Mari kita lihat sama-sama kolose 3, ayat 23 dan ayat yang ke-24 Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Saudara firman ini, ayat ini sering sekali dibagikan bagi setiap kita Tapi ada satu prinsip kerajaan yang sangat luar biasa ada di sini Yaitu sikap melayani Saya sering sekali bagikan ini buat saudara Kalau kita mengerti panggilan hidup kita Maka pelayanan buat kita bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan gereja Pelayanan buat kita itu berhubungan dengan seluruh kehidupan kita Di pekerjaan kita itu adalah pelayanan kita Kantor kita itu adalah pelayanan kita Rumah tangga kita itu adalah pelayanan kita Kantor kita saudara, kalau kita hanya melihat itu sebagai sebuah pekerjaan Kita akan merasa bahwa kita layak menerima gaji setiap bulan dan itu adalah hasil dari jeri lelah kita Itu adalah hasil dari apa yang kita kerjakan dalam sehari-hari kita Itu adalah rutinitas kita dan pantas kita menerima upah Tapi kalau kita mengerti maksud dari firman Tuhan ini Lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan Karena dari Tuhan lah kita menerima upah Ketika kita memahami hal ini kita mengerti bahwa pekerjaan yang kita punya Termasuk penghasilan yang kita punya Itu kita terima bukan karena kita Kita terima itu karena kita percaya dari Tuhan lah upah kita ada Sudara ada banyak kebutuhan dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan dengan gaji setiap bulan Ada banyak sekali kebutuhan kita yang tidak bisa di handle Hanya dengan penghasilan yang kita terima dari pekerjaan yang kita anggap pekerjaan setiap bulan Sudara tahu bahwa kalau kita memahami bahwa hidup kita adalah hidup untuk melayani Tuhan Maka semua yang kita kerjakan itu kita lakukan bukan untuk menyenangkan atasan kita Ya mereka adalah pemimpin yang Tuhan taruh buat kita di kantor kita Di tempat kita bekerja Tapi jauh lebih tinggi dari semua itu Hidup kita adalah pelayanan Kita sedang memanifestasikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia Kita sedang menjadi the representative of Christ's kingdom Di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita Nah kalau kita memahami hal itu maka kita tahu bahwa dari Tuhan lah kita menerima upah Sehingga ketika kita memahami ini kita tahu bahwa gaji kita itu tidak memelihara kita Tapi Tuhan lah yang memelihara kita Dia punya banyak channel untuk bisa memberkati sudara Dia punya banyak sekali source untuk bisa menolong kita Hari minggu kemarin saya sharing buat sudara the source of everything Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita punya Kita belajar kemarin seperti Rasul Paulus Dialah sumber hikmat, dialah sumber kekuatan Baik ketika kita kelimpahan, baik ketika kita kekurangan Tuhan tetap menjadi sumber bagi saya dan sudara Bapak ibu sudara ketika kita memahami bahwa semua yang kita punya datang dari Tuhan Maka kita tidak akan pernah ragu Atau merasa berat ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan Ketika kita menabur untuk pekerjaan Tuhan Karena kita tahu dari Tuhan lah benih yang diberikan itu Dan benih itu kita tabur ke ladangnya Tuhan Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menumbuhkan setiap benih yang kita tabur Sudara saya tidak berbicara tentang berapa puluh kali lipat Tuhan akan memberkati kita Dari taburan kita Yang saya mau bagikan buat sudara adalah prinsip kerajaan Ketika kita menabur Maka firman Tuhan berkata Tugas kita menabur dan memupuk Menyiram sudara Tapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan Kita menabur doa Kita menabur waktu kita dengan Tuhan Kita menabur finansial kita untuk pelayanan Menabur tenaga kita untuk pelayanan Sudara tahu kalau kita menabur semuanya untuk pekerjaan Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Kita tahu dengan pasti Tuhan yang memberikan pertumbuhan Sudara hari ini mari sadari bahwa pekerjaanmu, keluargamu Itu adalah pelayanan kita Itu adalah pelayanan sudara Sehingga kita bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia yang ada di atas kita Tapi kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang adalah Tuhan atas kita Sudara kalau kita bukan hanya bertanggung jawab kepada pemimpin perusahaan Atau kepada suami istri kita Tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempercayakan semuanya itu bagi kita Dan firman Tuhan berkata Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya Tuhan Yesus memberkati setiap kita Selamat memasuki akhir pekan Besok kita akan berdoa puasa bersama-sama Hari Minggu kita akan beribadah bersama-sama Mari persiapkan hidup kita, persiapkan diri kita Untuk kita terus dibangun dalam pengenalan akan Tuhan Tetap bergairah dengan Tuhan sudara Saya memesankan buat sudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun sudara pergi Besok akhir pekan Kalau sudah ada kemungkinan untuk kita bisa jalan keluar Mari tetap jaga protokol kesehatan Saling menjaga satu dengan yang lainnya Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi Terima kasih